Pemirsa Panglima TNI, General Gatot Nurmantio memberi kuliah umum di Universitas Pelita Harapan Karawaci, Tangerang, Banten dalam acara UPH Festival ke-23. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Ibnu Haikal dan jurukamera Indarmawan serta Nova Maulana langsung dari Universitas Pelita Harapan Karawaci, Tangerang. Ya Haikal, setelah tadi pagi Panglima TNI, Gatot Nurmantio sudah memberikan kuliah umumnya, lalu seperti apa suasana dari Festival UPH ke-23 hingga siang ini? Festival UPH ke-23 baru saja mendengarkan ceramah dari Panglima TNI, Gatot Nurmantio yang menyampaikan terkait dengan ketahanan nasional saat ini sedang dilaksanakan istirahat setelah Gatot Nurmantio meninggalkan Universitas Pelita Harapan. Nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan mentoring yang akan dilakukan untuk memperkenalkan kampus UPH dan juga lingkungan UPH serta kurikulum UPH. Memang Festival UPH yang ke-23 ini mengangkat tema reaching further yaitu artinya mahasiswa baru diharapkan untuk mencari dan menggali seluruh potensi diri mereka untuk mengembangkan kapasitas mereka selama masa perkuliahan. UPH mengharapkan para mahasiswa baru mereka dapat menjadi para pelayan Tuhan, negara, dan masyarakat dan pelayanan negara juga sangat ditekankan dikarenakan negara adalah salah satu puncak tertinggi pelayanan bagi manusia. Dan untuk itulah mengapa Jenderal Panglima TNI Gatot Nurmantio dihadirkan di sini untuk memotivasi para mahasiswa untuk memberikan pelayanan dan kontribusi lebih kepada negara. Dan saat ini nantinya juga para mahasiswa akan diminta untuk membuat sebuah dream board tentang visi dan misi kehidupan mereka apa saja yang akan mereka laksanakan setelah mengetahui tantangan dan juga masalah yang telah dipaparkan oleh Panglima TNI terkait dengan Indonesia. Dan ke depannya mereka akan diminta merumuskan apa saja solusi yang dapat mereka berikan sebagai mahasiswa. Dan kini masih berlangsung acaranya Cakri, mahasiswa akan segera melaksanakan tour keliling kampus untuk mengenal fakultas mereka masing-masing yang akan berlangsung hingga sore hari ini Cakri. Iya Haikal, apa fokus utama yang ingin disampaikan oleh Panglima TNI dihadapan para teman-teman ribuan mahasiswa UPH hari ini? Cakri, Panglima TNI pada hari ini telah menyampaikan tantangan mahasiswa di Indonesia terkait dengan ketahanan pangan dan juga energi. Ya, General Gatot Nurmantio mengatakan bahwa Indonesia di kedepan akan mengalami krisis energi dikarenakan populasi dunia yang terus meledak, terutama juga di dalam negeri sendiri. Dikatakan bahwa nantinya pada tahun 2043 Indonesia seluruh dunia akan memiliki jumlah populasi total sebesar 12,3 miliar. Sementara mereka yang ada di Indonesia atau di garis satu listiwa jumlahnya akan mencapai 2,5 miliar. Nah, masalahnya adalah ketika bila saat ini kita tengah mengalami masalah perang ekonomi, General Gatot Nurmantio meramalkan bahwa nantinya kita akan mengalami perang energi dan juga pangan. Dikarenakan bagi mereka yang tidak berada di ekuator atau di garis satu listiwa, nantinya akan terjadi kerawanan pangan, yaitu kehabisan bahan makanan, kehabisan air bersih, dan juga kehabisan energi. Sehingga Indonesia menjadi tempat yang sangat strategis bagi mereka untuk mengambil segala sumber daya alam untuk bertahan hidup. Sehingga Gatot Nurmantio menghimbau kepada para mahasiswa untuk menemukan solusi bagaimana nantinya kita dapat menemukan peraji yang terbarukan dan juga memiliki teknologi pangan yang dapat memperpanjang masa tanaman dan juga memperbanyak produksi dengan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan agar nantinya perang energi dan pangan ini dapat dihindari di tahun 2043. Nah ini berikut lebih lengkapnya adalah pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Prediksi tahun 2043 jumlah penduduk 12,3 miliar yang tinggal di luar ekuator, yang kemungkinan besar krisis pangan dan energi serta air, itu 9,8 miliar manusia. Dan yang tinggal di ekuator hanya 2,5 miliar. Dan sudah dipastikan yang 9,8 miliar nanti akan kelaparan, akan kurang energi dan akan mencari makan di 2,5 miliar. Ini fakta, saya menyampaikan ini berdasarkan fakta-fakta, percepatan jumlah penduduk. 9,8 miliar akan terjadi krisis dan akan mencari makan di 2,5 miliar di sekitar ekuator, termasuk di Indonesia. Tempat konflik yang tadi ya di sini, di Arab Spring, pasti akan berubah menjadi ke tempat ini, di sekitar ekuator. Termasuk di negara kita, karena mencari pangan dan energi. Inilah sebenarnya ancaman nyata ya, perang masa kini adalah perang energi, ke depan adalah perang ekonomi, atau pangan air dan energi di sekitar ekuator. Dan inilah ancaman nyata kita. Inilah ancaman nyata kita. Demikian Cakri informasi mengenai General Stadium terkait ketahanan pangan nasional yang telah disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dari Universitas Kelita Harapan Karawaci. Demikian kembali ke Anda di studio Cakri.